Ikatan suci pernikahan tak menyurutkan pasangan pengantin untuk melaksanakannya. Terbukti selama pandemi COVID-19, terdata 1.453 orang menikah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. Meski demikian, pernikahan itu tetap sesuai protokol kesehatan. Bagi keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan, pihak Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas selalu memberikan himbawan. Salah satunya tidak mengundang orang terlalu banyak. Terdata selama Januari hingga Juli 2020, berdasarkan laporan dari 14 KUA, sebanyak 1.453 orang yang mengadakan pernikahan. Penyusun Administrasi Kepenghuluan, Notpi mengatakan, untuk pelayanan yang kita berikan selama pandemi tetap mengacu pada keputusan Dirjen Umat Islam. Disebutkan bahwa pelayanan nikah seharusnya diputuskan di kantor Kementerian Agama. Untuk pelayanan kita di masa COVID ini kan, di masa COVID ini kita tetap mengacu kepada keputusan Dirjen Umat Islam bahwa pelayanan nikah seharusnya diputuskan di kantor Kementerian Agama. Di kantor Kementerian Agama tetapi boleh, boleh di rumah calon pengantin atau di rumah ibadah. Dengan tetap kita mematuhi protokol. Protokolnya kalau di rumah kita tidak boleh lebih dari 10 orang, di majelis nikahnya, kemudian kalau di masjid kita tidak boleh lebih dari 20 orang.